Usai menjalani sidang pada selasa sore, terdakwa kasus berita bohong Ratna Sarumpahit menyampaikan permohonan maafnya kepada dokter bedah Bina Estetika karena sudah melibatkan dalam kasus hukum. Sementara dalam keterangannya, di persidangan dokter spesialis bedah plastik Rumah Sakit Bina Estetika mengakui, terdakwa Ratna Sarumpahit benar menjalani operasi plastik pada 21 September 2018. Selasa sore, terdakwa kasus berita bohong Ratna Sarumpahit tiba di rutan Polda Metro Jaya usai menjalani sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesaksian dari pelapor. Mantan aktivis perempuan itu menyampaikan permohonan maafnya kepada dokter Bina Estetika yang dimintai keterangan dalam sidang. Ratna mengaku dokter bedah operasi plastik yang dihadirkan Jaksa tidak mengetahui kasus kebohongan yang dilakukan oleh dirinya. Dalam persidangan, dokter spesialis bedah plastik Rumah Sakit Bina Estetika Sidik Setiambiharja mengakui, terdakwa Ratna Sarumpahit benar menjalani operasi. Tepatnya, pengangkatan kulit wajah pada tanggal 21 September 2018. Kesaksian dokter itu menguatkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Ratna tidak mengalami penganiayaan. Dokter Sidik menjelaskan, pada 20 September 2018, Ratna berkonsultasi dengan dirinya terkait rencana melakukan operasi plastik untuk mengurangi kerutan di wajah. Setelah berkonsultasi, pada 21 September 2018, dokter Sidik sendiri yang melakukan tindakan medis pengangkatan kulit wajah Ratna. Usai operasi, Ratna menjalani proses penyembuhan rawat inap di Rumah Sakit Bina Estetika sampai 24 September 2019. Jadi yang terakhir itu, tanggal 20 September, Ibu Ratna itu berkonsultasi dengan saya. Terus, kapan dioperasinya dia? Konsultasi tanggal 20 September, operasi tanggal 21 September. 21 September? Selain dokter Sidik, JPU juga menghadirkan Direktur Rumah Sakit Bina Estetika, Dokter Gigi Desak Gede Kristina, dan Kepala Perawat Rumah Sakit Bina Estetika, Oloisius. Dalam kesaksiannya, Direktur Rumah Sakit Bina Estetika, Dokter Gigi Desak Gede Kristina pun mengakui, terdakwa menjalani rawat inap operasi plastik pada periode 21 sampai 24 September 2018. Rencananya, sidang lanjutan terhadap Ratna Sarumpayet akan digelar pada 2 April 2019 mendatang. Agendanya, keterangan saksi yang meringankan. Tim Liputan CNN Indonesia